Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara, salam setopi, salam juda dari CVA Sodor Toko Senapan Angin terbesar kedua di Indonesia Ingat Senapan Angin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizki Jampun Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan unit terbaru Yaitu adalah unit Senapan Angin Predator D38 Untuk chambernya pakai chamber monoled Dan juga popornya ini juga sudah popor lipat Unit ini pun juga sudah full CNC Mantap banget, jadi luar dalam sudah pembuatan pakai mesin CNC semua Dalamannya sudah pakai dalaman stainless juga Oke sekali, mantap banget Sebelum kita lanjut tentang bahas speknya Kita lihat dulu untuk tes akurasi dari unit Senapan Angin Predator OD38 A Sodor ini Mantap banget Lanjut, kita lihat tes akurasi berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sulara, salam satupi, salam cedar dari CVA Sodor Toko Senapan Angin terbesar kedua di Indonesia Ingat Senapan Angin, ingat CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita mau tes akurasi unit Senapan Angin terbaru di CVA Sodor Yaitu adalah unit Senapan Angin Predator OD38 Full CNC, pakai chamber monoled dan juga popornya sudah lipat Ini full CNC ya kawan Mantap banget, pembuatan luar dalam sudah full CNC Dalamannya jadi sudah full stainless Mantap banget Oke sekali Nah ini untuk larasnya panjangnya kurang lebih 60 cm Pakai laras Batrider Local Pret Ini mantap sekali Kita buktikan dulu Untuk unitnya Kita tes akurasi pelurunya Cocoknya ini pakai Hercules Jadi kalau sudah Hercules, Hercules terus ya teman-teman Oke, itu masih kosong Kita lihat tes akurasinya Kita tes jarak kurang lebih 25 meter Kita tes ini Mantap banget pas di reticle itu ya teman-teman Nah ini titik kecil Kelihatan gak teman-teman Nah kita perbesar dulu Biar kelihatan Mantap sekali Oke Mantap sekali Belung satu lubang Dua kali mantap Nah itu lubangnya jadi agak kelihatan besar Ini barang baru jadi Baru saja tiba Disipasador langsung buat tes akurasi Mantap sekali Belung satu lubang teman-teman Oke sekali Tiga kali mantap Mantap sekali Empat kali Oke sekali Belung satu lubang Tambahin lagi Mantap Belung satu lubang Lima kali jadi besar Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Tambahin satu kali lagi Biar mantap Biar mantap 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 Belung satu lubang Nah kita coba buat lubang baru lagi Yang ini mulai agak berkurang Masih Masih nitik Di pas retikel Mantap sekali ya teman-teman Oke Belung satu lubang Dua kali mantap Tiga kali oke Sekali Mantap sekali Dan kita nyatakan Lulus tes akurasinya Oke mantap Mantap banget Ini dia Unisena panangin Predator OD38 Yang kemarin pada tanya Pake popper lipat Nah sekarang Udah ready ya teman-teman Mantap banget Untuk setelan powernya Di dalam sini Nah ini setelan powernya Bisa kalian lihat sendiri Bisa diputer Pake obengnya Juga bisa Mantap banget Cancel kokang Nah ini cancel kokang Bisa di kiri Kalau di kanan Belum bisa Nah ini dalamnya Amernya udah stainless Jembernya udah Jember monolat Mantap banget Oke sekali ya teman-teman Nah ini larasnya Menggunakan Laras bedrader Khas dari CV Asodor Ini lokal pred Mantap banget ya teman-teman ASodor OD38 Itu manometernya Di depan sini Mantap sekali Oke banget Nah ini Jarak tes akurasinya Sampai sana tadi Pelung satu lubang Oke sekali Dan unitnya Siap dinyatakan Dijual Ini mini kupler Untuk pengisian anginnya Mantap sekali Oke banget teman-teman Lanjut Kita bahas Tentang spek-speknya Di video berikut ini Terima kasih Oke Mantap sekali ya teman-teman Akurasinya Sampai 8 kali 5 kali pelung semua Yang ketiga kali Tadi bonus ya Mantap banget Oke sekali Akurasinya Siap Predi Dijual Mantap sekali Predator OD38 Pakai chamber Monolet Udah full CNC Mantap sekali Oke banget ya teman-teman Nah untuk akurasi Sampai bagus Seperti itu Larasnya pakai Larasnya Nah ini ada Tertera Larasnya pakai Laras Bike Rider Ini lokal Pred Mantap banget ya teman-teman Lokal Pred Khas CV Asodor Mantap banget Untuk pelurunya Cocoknya pakai peluru Hercules Mantap sekali ya teman-teman Jadi kalau selain Hercules Nah itu kurang cocok Untuk pelurunya Jadi cocoknya Hercules ya Hercules terus Jangan digontak ganti Pakai peluru-peluru Lainnya Mantap sekali Seperti itu Teman-teman Oke Untuk larasnya Bahannya dari bahan baja OD13 Alur 12 Panjangnya 60 cm Mantap banget Ini juga Udah dilapisi Dengan serobong Serobong OD16 Ini Mantap sekali Oke banget ya teman-teman Oke tentunya Dan di depan sini pun Juga udah ada Penutup laras Alias mazel Pengganti perdam Kalau kalian pengen Suaranya keras Kayak tadi Nah Dipasangin mazel aja Kalau pengen suaranya senyap Nanti dapat bonus Perdam Nah perdam D38 Perdam super senyap Udah juga kita setel Dari sini juga Mantap sekali ya teman-teman Pokoknya beli di CVS Sudah semua udah kita setel Baik dari Perdam Magajin Maupun sampai Dengan Teleskop Kalau kalian pesen Dengan teleskop Nah mantap sekali kan teman-teman Memang kadakalanya Perdam Sampai sana Setelannya beda Ya ada Tapi tetap saja Nanti kita pandai Biar bisa Sampai sana Sampai tuntas Barangnya Tenang saja Ada garansinya ya teman-teman Ada garansi akurasi Sampai 2 minggu Garansi tabung Sampai 2 bulan Mantap sekali Oke banget Untuk tabungnya teman-teman Ini Kita gunakan Tabung Bahannya dari Dural Dural Nah jadi ini Aman anginnya Di 2700-2800 PSI Ini tabung OD38 Untuk kapasitas Anginnya Sampai segitu Ya teman-teman Untuk jumlah tembakannya Yang membedakan Dengan bocap Itu adalah Jumlah tembakannya Ya teman-teman Untuk bahannya Bocap sama Pakai bahan Dural Nah memang Bocap itu Lebih banyak Untuk jumlah tembakannya Kalau yang Tabung OD38 Seperti ini Nah untuk setelan Paling irit Bisa menghasilkan Paling Biasanya 400-50 Kalian itu Udah paling banyak Kalau buat setelan Boros Paling 20-30 Kali Itu udah Habis Seperti itu ya teman-teman Ini pakai tabung OD38 Nah untuk Cara merawat Tabungnya Yang penting Kalian jangan Sampai kehabisan Angin ya teman-teman Jangan sampai Kehabisan angin Dan Waktu ngisi pun Jangan sampai Melebihi Kapasitas Angin yang Kita rekomendasikan Dari sini Jadi kalau udah Sampai 2800 Ya sudah Jangan dilebihkan Sampai 3000 Atau selebihnya Nah itu Baya itu Bukan hanya Meledak ya teman-teman Meledak sih jarang Ya teman-teman Tapi sil yang ada Di bagian dalam sini Yang gak kuat Menahan anginnya Dia biasanya Robek Jadi Nanti ada Kebocoran Kalian yang bisa Repot sendiri Dan untuk Anginnya Habis menembak Nah itu Minimal disisakan Itu 1000 Atau 1500 PSI Jangan sampai 0 Kalau sampai 0 Nanti isinya Kalian harus pakai Kompresor angin PCP Khusus PCP Yang bertekanan tinggi Jadi Nanti ada kebocoran Dari laras Atau yang lain Nah itu Dari pervalopnya Itu kurang ngembang Jadi tidak bisa Menyimpan anginnya Seperti itu ya teman-teman Makanya Kalau Habis menembak Nah itu Disisakan Minimal anginnya 1500 Atau 1000 PSI Seperti itu ya teman-teman Jadi jangan sampai Dihabiskan Untuk letak manometernya Biar bisa lihat Tekanan anginnya Ada di depan sini Nah itu manometernya Sudah di depan Kalian bisa lihat Nanti tekanan anginnya Masih berapa Dan juga Isinya sampai berapa Seperti itu ya teman-teman Cincin laras pun Juga ada Nah ini Cincin larasnya Satu di depan sini Mantap banget Ini cincin besar Jadi larasnya Sudah terlindungi Tidak mudah bergerak Dan juga Aman pokoknya Tahan getaran Nah ini OD38 Apalagi pakai Cber monolet Nah ini cocoknya Cocok sekali Buat bikin Buat buruan besar Ya teman-teman Nah ini tabung kecil Soalnya Tabung kecil itu memang Banyak beda Dari yang Tabung bocap Nah seperti itu ya teman-teman Makanya dia agak boros Tapi untuk powernya Kuat sekali Buat bikin Oke banget tentunya Ya teman-teman Kalau kena area fatal Meskipun ini Kalibur cuma 5mm Kena area fatal Seperti mata Hidung Telinga Atau area intimnya Nah itu pasti Akan mati Kalau sejenis Berkaki 4 Pasti mati teman-teman Kalau kena area fatal Seperti itu Nah apalagi Pelurunya Pakai peluru Hercules Udah double ring Dia beratnya 13,6 green Jadi Oke sekali Untuk buat berburu Bikim Mantep banget tentunya Teman-teman Oke sekali ya Nah ini Untuk chambernya Ini merupakan chamber Dural seri 7 Pembuatan udah full CNC Ini chamber Pakai chamber Monolight Mantep banget Jadi ini Udah full CNC Hampernya ini udah kelihatan Pakai stainless Mantep sekali ya teman-teman Oke banget ini tentunya Untuk OD38 Chamber monolight Udah full CNC Nah ini dia unitnya Mantep banget Dan juga ini popornya Juga tenas aja Udah popor lipat ya teman-teman Mantep banget Untuk tarikannya Ini udah gunakan Tarikan seat lever Letak magajinya pun Juga ada di tengah sini Tenas aja Yang jenis full CNC Magajinya pun Dapatkan CNC juga Mantep sekali Untuk pengisian anginnya Ada di sebelah kiri ya teman-teman Dia udah gunakan mini coupler Jadi tinggal dicolokkan saja Ke selang pompanya Nah ini triggernya pun Juga udah gunakan trigger match Jadi udah ada safety triggernya Pengen pakai cancel kokang pun Juga bisa Pakai safety trigger pun Juga bisa Nah jadi kalau ditegan ke kanan Dia otomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal lagi Mantep sekali Oke banget tentunya Nah ini popornya Udah popor lipat teman-teman Nah tadi Saya sepilkan pas waktu Video tes akurasi tadi Udah saya sepilkan Bahwa ini popornya Udah bisa popor lipat Mantep sekali ya teman-teman Ini pakai popor GTR Tidak ada yang pakai popor cangkul Nah ini pakai popor lipat Pakai untuk popornya bisa maju dan mundur Ini popornya popor GTR Mantep sekali ya teman-teman Nah ini bentuknya pun juga Oke banget Ramping enteng sekali Nah untuk beratnya Nah ini beratnya Kalau tanpa teleskop Dia beratnya 3 kiloan Kalau pakai teleskop Nah hampir 4 kilogram Mantep sekali ya teman-teman Memang untuk kelas ini Memang seperti ini Nah itu udah dianggap enteng ya teman-teman Kalau pengen predatornya enteng lagi Gak ada teman-teman Ini udah paling enteng Menurut kelas Untuk predator Ode 38 Pakai chamber tumpu ini Oke sekali Nah ini handgripnya Udah pakai handgrip ori juga Di bawah sini pun juga udah bisa dipasangin Rail bipod Nah ini bipodnya Bisa dipasang di belakang sini Di depan sini pun Juga bisa Mantep sekali Oke banget tentunya teman-teman Nah ini udah full CNC ya teman-teman Tidak semi CNC Tapi udah full CNC Ini baru ready kembali Soalnya memang kemarin udah rencana Saya pun juga kaget Udah jadi Udah jadi Jadi langsung kita Pasarkan Langsung kita tes akurasinya Alhamdulillah akurasinya Oke sekali Tadi kita tes Jaraknya kurang lebih 25 meter Nitik Satu Lobang Mantep sekali Jadi ini udah lulus tes akurasinya Jadi siap kita jual Mantep sekali Oke banget teman-teman Nah ini sekarang kita lanjut ke bagian apanya lagi ini Soalnya udah semuanya ini speknya Memang agak sedikit teman-teman untuk speknya Soalnya ini ramping banget dan juga Ini pembuatannya simple sekali ya teman-teman Mantep sekali Ini untuk diingat-ingat Biar ingat kalian juga Ini chambernya pake chamber monoled Bahinya durel seri 7 Udah full CNC Untuk tabungnya pake tabung durel Tabung OD38 Kalau larasnya ini Pake laras Headrader Jarak idealnya Bisa 50 sampai 60 meter Nah seperti itu ya teman-teman Cocok sekali buat big game Dan juga buat small game pun Juga oke sekali Mantep sekali ya teman-teman Jadi ini larasnya Pake laras kaliber 4,5 mm Pelurunya cocoknya pake peluru Hercules Jadi selain Hercules Ini tadi ngaca Nah tidak cocok Seperti itu ya teman-teman Jadi jangan diganti-ganti Untuk pelurunya Nanti biar alur kalian awet Dan juga Pemakaiannya pun juga Pelancar Enak terus Seperti itu Oke teman-teman Sekarang kita lanjut ke harga promonya Nah untuk harga promonya Yang kemarin Yang chamber monoled Yang semi CNC Harganya 3.600.000 Kalau yang full CNC ini Apalagi pake popper lipat ini Kita banderol di harga cukup 3.800.000 rupiah saja Bonusnya bisa pilih salah satu Mau pompa Mau senapan uklik Mau teleskop Gak mau ukuran 39x40 Yang ditambah dengan bipod Pun juga bisa Nah pilih salah satu ya teman-teman Bukan bonus semuanya Tapi pilih salah satu Dari bonus tersebut Seperti itu ya teman-teman Jadi nanti juga ada tambahan bonus Seperti tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Magazin Perdam STKS pun Juga ada Tenang saja Nanti kalian pengen tambah apa Yang kurang Mau ambil bonus pompa Bisa Nanti tinggal tambah teleskop Mau ambil teleskop Juga bisa Nanti tambah pompa Mau ambil Senapan uklik Dan juga mau beli pompa Sama teleskop pun Juga bisa Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Jadi temanya Kalau kalian ambil senapan uklik Nah itu bisa dijual lagi Kalau sampai sana Nah beli pompa Sama teleskop Bisa dipakai kalian sendiri Seperti itu ya teman-teman Jadi kalian dapat modal usaha lagi Dapat pilih bonus uklik Nah kalian bisa jual lagi Sampai sana ya teman-teman Mantap sekali Untuk ukliknya Sekarang bonusnya Uklik namanya Benjamin Franklin Yang kemarin Pakai Innova Atau sub AC Sekarang bonusnya Benjamin Franklin Mantap sekali ya teman-teman Oke banget Oke Seperti itu Harganya Ingat-ingat Cukup 3.800.000 Bonusnya bisa pilih salah satu Bukan semuanya ya teman-teman Nanti juga ada tambahan Seperti tas Dan lain-lain Perdam Magazin Juga ada tenang saja Pembayaran Bisa COD Bayar di tempat pun Juga bisa Yang penting Kita sama-sama amanah Kita Percayakan kepada anda 100% ya teman-teman Biar tidak ada Dusta di antara kita Seperti itu Jadi kalau pengen COD Saratnya foto KTP Kalau gak berani foto KTP Bisa dikenakan DP Seikhlasnya kalian Mau 100.000 50.000 Juga bisa Yang penting Kita sama-sama amanah Sama-sama percaya Teman-teman Yang penting Barang sampai Langsung dibayar Nanti waktu Unboxing Divideokan Biar kalau ada kekurangan Atau ada Yang rusak Biar kita pandu Dari sini Kalau ada kekurangan Biar kita kirim Dari sini Seperti itu Oke teman-teman Kita akhiri dulu ya Perjumpaan kita Di video kali ini Pokoknya jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Saya harus tidak berlalu Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah Salam setelah Salam setelah Salam setelah Dari CVS Odor Toko Senapan Angin Terbesar kedua di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CVS Odor